Pemirsa Banjarmasinpost News Video Di sini bersama saya, Tabri, reporter Banjarmasinpost yang ada di Baritokwala Saat ini saya berada di kawasan Pasar Induk Handilbakti Yang dulu sempat dilakukan revalitasasi dengan perbaikan sejumlah sarana dan fasilitas Kemudian asa untuk menghidupkan kembali Pasar ini kemarin hidup Yaitu pada saat mulainya pengerjaan jalan Trans Kalimantan yang ada di kawasan Induk Handilbakti Pedagang yang ada di pinggir jalan direlokasi ke kawasan ini Terlihat hanya ada beberapa pedagang yang menetap di kawasan ini Seperti penjual makanan, mainan, dan lainnya Dari pendataan Disko Perindak Baritokwala beberapa bulan yang lalu Semua pedagang PKL itu sempat didata Kemudian diberikan kesempatan untuk merelokasi dagangannya ke sini Karena berkenaan dengan pelebaran jalan yang ada di jalan Trans Kalimantan Kita bisa lihat lebih dekat kawasan Pasar Beberapa loss di sini sempat diisi para pedagang Namun tidak bertahan lama Karena memang potensi pelanggan di sini memang agak kurang Selain tempatnya yang berada di dalam Juga pengunjung menjadikan itu salah satu alasan untuk sulit bertransaksi di sini Di kawasan Pasar ini juga sudah dilengkapi instalasi listrik Dan juga tempat pembuangan sampah di belakang tanah Di sini tadi ada Bapak penjual sayu buah-buahan Beliau lagi ada keperluan mungkin meninggalkan sebentar Bapak Sumarji Beliau ini sehari-harinya berjualan buah di sini Namun dari penuturan beliau tadi memang agak sepi Namun cukuplah untuk pendapatan sehari-hari Beliau juga tidak perlu membayar iuran loss Karena bersama pemerintah daerah digratiskan Dari pentahuan kami Bahwasannya di kawasan ini ramai Ramai apabila satu pekan sekali Yaitu pada hari minggu berkenaan dengan hari pasar Yang terjadwal Jadi pengunjung jauh lebih banyak datang pada hari minggu Pedagang pun banyak juga Penggelar dagangannya di kawasan ini Ada pun jalan ini Jalan ini merupakan jalan tembus dari Arah jembatan alalak 2 Tembus ke kawasan penduduk yang ada di geria permata Satu hal yang dikeluhkan para pedagang di sini Yaitu pengelolaan sampah yang masih belum maksimal Dimana sampah Entah itu kesadaran masyarakatnya Atau memang pengelolaan yang kurang maksimal Karena masih ditemukan banyak sampah yang tidak terurus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!